Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Gai Assalamualaikum izin bertanya Pak Gai Jika seseorang menderita penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh Apa yang harus dia lakukan selama puasa mungkin agar mendapat pahala seperti orang puasa mungkin Pak Gai Jadi ketika ada seseorang yang sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah puasa Maka ada beberapa hal sebetulnya yang bisa dilakukan Beribadah yang lain contohnya misalnya seperti baca Al-Quran Jadi ketika seseorang sudah sakit kemudian tidak melakukan apa-apa Itu kan kurang tambah-tambah tidak melakukan apa-apa Jadi selain daripada kemudian kita melakukan puasa Bagi mereka yang sakit dan tidak bisa melakukan itu karena terlalu parah Tapi minimal kesehatan itu akan perlu juga dikonsultasikan ke dokter Karena kesehatan ini dan kesehatan dan keselamatan ini menjadi prioritas utama Kalaupun kemudian karena berpuasa akan menjadi sesuatu yang menjadi mudarat Terhadap kesehatan lebih baik kita tidak berpuasa Selama berpuasa itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan terhadap kesehatan dan keselamatan kita Tetapi selama berpuasa itu tidak menjadikan sesuatu yang membahayakan kepada kita Katakanlah setelah kita konsultasi ke medis, konsultasi kesehatan Bagaimana ketika berpuasa apakah boleh atau tidak Itu malah dianjurkan untuk melakukan puasa Tapi bagi mereka yang sama sekali tidak bisa melakukan puasa karena sakitnya terlalu parah Maka tidak usah berpuasa Yaitu memberikan vidya Memberikan vidya Memberikan makanan kepada orang fakir miskin Setiap hari Seperti yang 30 hari Tapi ada ukuran-ukurannya juga Maka dari itu ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang sakit Jadi Agar puasa Agar pahala puasa tetap Bisa ada Contohnya sebenarnya memberikan sedaka Kalaupun mampu Kalaupun mampu Maka kemudian Agar ada banyak pahala yang didapat ketika bulan puasa Bagi mereka yang sakit Bisa memberikan sedaka kepada orang lain Sehingga bisa memberikan Takjil Memberikan sedaka kepada kru-kru MJTV misalnya Ada juga kan Ada orang yang tidak bisa berbuka Tidak bisa Tidak bisa puasa sakit Kemudian diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan dengan berbagai macam banyak sedaka Kemudian Bisa melakukan sedaka Kalau tidak Kemudian Kalau kemudian tidak bisa melakukan sedaka dengan harta Maka kemudian kita bisa melakukan sedaka dengan tasbih Di hadis juga dijelaskan Kulu tasbihin Sodakotu Setiap tasbih itu adalah sedaka Tidak bisa sedaka dengan uang Kita bisa baca Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Kita tidak bisa bersedaka menggunakan uang Kita tidak berdasbih Makanya kemudian alternatif yang kedua ini yang perlu kita lakukan Nah Lebih baik ketika kita bisa melakukan sedaka bisa bersama-sama Bisa sedaka dengan harta uang yang kemudian kita rezeki yang kita miliki Kemudian juga bisa bersedaka dengan tasbih Makanya Kulu tasbih hatin Sodakotun Sitar tasbih itu adalah sedaka Jadi mereka yang tidak mampu untuk melakukan puasa Karena sakit yang sangat parah yang kemudian akan menyebabkan kesehatan Akan menjadi tidak baik kepada mereka Ya lebih baik Tidak berpuasa Tetapi harus bayar Bidia Karena waktunya sudah berakhir Mungkin ada pesan atau closing statement mengenai bagaimana kita bertawabat di bulan Ramadan ini Bisa disampaikan Baik pemirsa JTV Madura yang dirahmati oleh Allah Kita adalah mahluk yang diciptakan oleh Allah Kita ini adalah manusia yang sangat semburna dibandingkan dengan yang lainnya Sehingga kesemburnaan kita ini juga perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya Intinya bagaimana kita mengabdi kepada Allah Kita diciptakan oleh Allah Tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Kalau ada sembuhan yang mengatakan Kita hidup Kemudian kita mengerjakan kewajiban itu karena Kita semangat untuk hidup karena bisa mengerjakan ibadah kepada Allah Kemudian kita semangat untuk mati karena kita ingin bertemu dengan Allah Kadang orang takut karena mati karena mereka tidak berfikir bahwa mati itu adalah akan ketemu dengan Allah Tapi bagi mereka yang sudah tahu bagaimana ketemu dengan Allah Maka mereka akan semangat untuk mati Makanya kita semangat hidup karena kita bisa melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Kita semangat ingin mati karena kita kemudian ingin bertemu dengan Allah Maka kemudian kita dalam hidup ini perlu melakukan hal-hal yang kemudian kita akan menghadap kepada Allah itu dengan sempurna dan baik Selain dari itu tentunya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya ada hadis ini satu Rasulullah s.a.w. bersabda Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan Kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada hadis ini Tetapi termasuk kepada orang-orang yang oleh Allah dengan bulan Ramadan ini Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan ma'ufirah kita dapat bersama-sama Amin Amin ya Rabbul Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Tambahan ilmu yang sedikit Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah Menjadi bekal kita Kemudian menjadi kita akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya Amin Amin ya Rabbul Alamin Wallahu'l-Mu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ikiyai Sudah bersedia hadir dan memberikan tambahan ilmu agama bagi kita semua Dan pemirsa Nelia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah mendukung acara kita Yaitu CV Ayunda bersama Chong Wahyu Semoga ngaji kita hari ini bermanfaat Terutama untuk pemirsa yang ada di rumah Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Saya Nelia berserta seluruh kru JTV Madura Mohon pamit undur diri Sampai jumpa besok Jangan kemana-mana Tetap di rumah bersama JTV Dalam program pengajian pasaan Apasa Sambi Ngaji Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menyaksikan pengajian pasaan Semoga kita semua dapat menambah wawasan ilmu keagamaan Serta senang tiasa menjadi hamba Allah Yang diremati Allah SWT Amin Amin Rabbal Alamin Saksikan terus pengajian pasaan Hanya di JTV Madura Setiap hari di jam yang sama Bisa melalui channel TV digital Atau streaming di Facebook dan Youtube JTV Madura Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton